bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang ya, jawab ya oh ya bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya teman-teman semua jumpa lagi dengan saya mbak wong sopra yoga dan disamping saya ini ada bela mungkin teman-teman sudah sangat banyak yang mengenali wanita yang ada disamping saya ini karena sebelum-sebelumnya juga sudah ada videonya bela, tetapi waktu itu si bela dalam keadaan yang ya bisa dikatakan memprihatinkan karena keadaannya sedikit ada gangguan jiwa, tetapi itu bukan keturunan dan bukan apa-apa ya teman-teman, tetapi itu karena pengaruh dari sosok-sosok yang jahat tetapi itu tidak akan saya bahas ya teman-teman, karena apa? karena disini saya ini mengajak bela, karena bela ini kan sebenarnya juga punya kelebihan ya dalam masalah goib jadi saya mengajak bela kesini untuk memecahkan masalah apa bisa bela memecahkan masalah yang nanti kita lihat di video yang akan saya upload ini masalahnya apa ya teman-teman jadi di jalan yang saya duduki ini sering terjadi kecelakaan atau sering banyak juga yang melihat katanya ada apa namanya penampakan wanita cantik tetapi berlumpuran darah itu saya kurang tahu itu benar atau tidak ya teman-teman karena apa? karena saya baru mendengar ceritanya saya belum pernah melihat secara langsung jadi hari ini saya mengajak bela nanti barangkali bela ini kan sekarang udah gampang banget kemasukan siapa tahu nanti sosok yang sering muncul di hadapan orang ketika lewat itu barangkali bisa masuk ke tubuhnya si bela nanti bisa saya apa namanya cari keterangan sebenarnya itu siapa dan kenapa ada di sini dan kedepannya juga ya ini karena bela ini kan kebetulan gak kerja terus kakaknya juga katanya sekarang di Jakarta ya si bela ini di rumah kan sendirian cuma sama neneknya aja itu beda rumah jadi daripada si bela ini di rumah jenuh gak ngapa-ngapain nanti saya kasih kegiatan untuk mengisi channel longshot cs mungkin ya teman-teman nanti sesekali ya bareng sama saya nanti kalau bisa sendirian ya akan saya lepas dia sendirian untuk explore explorenya mau siang atau malam itu nanti terserah belanya sendiri mungkin nanti kita lihat dulu video hari ini kira-kira si belanya ini sanggup juga untuk menjadi mediator dan masih bisa gak bela ini mengontrol tubuhnya agar tidak kenapa-napa untuk belanya udah siap 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 yakin terus kabar bela sekarang gimana selama kita gak ketemu itu bela udah gak kenapa-napa kan udah gak udah gak yaudah mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu disini sambil lihat-lihat nanti barangkali sosok itu bisa masuk dengan sendirinya oh iya teman-teman jadi saya itu dapet informasi dari warga sekitar katanya sosok itu sering muncul disininya saya juga gak tau ya gak tau banget apa sih sosok yang sebenarnya muncul disini kayak apa sih karena pas saya dateng kesini tuh bukan sosok itu yang menarik saya untuk berbicara dengan dia tapi banyak ya karena disini emang ya banyak lah sosok yang seperti itu gitu kan jadi saya langsung ke tempat ini buat manggil dia ya karena dia kayaknya gak ada disini deh karena disini adanya ya sosok-sosok yang lain ya nanti dulu berarti bela juga bisa ngerasain ya udah bisa ngeliat yang lain-lain juga banyak sih sebenarnya banyak yang minta untuk berkomunikasi cuma saya gak mau ya karena saya mau fokus sama yang sering menakut-nakuti warga sekitar ya ini saya sependapat ya sama bela saya seneng kalau kita tujuannya A ya kita harus ke A dulu selesaikannya kalau ada B dan C itu kita tinggalkan dulu ya di terakhirin dulu mungkin kita bisa langsung aja ya silahkan saja bela ini ya teman-teman ya ternyata bela sudah bisa seperti ini sudah masuk itu teman-teman permisi Assalamualaikum 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 kenapa kamu diam ini susah ya teman-teman tempatnya ada miring hei jangan kesitu mau kemana sini ngadep sini Assalamualaikum bisa gak jawab salam saya kamu siapa lulah 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 ada apa kamu kesini saya kesini karena mendengar katanya kamu ini sering menambahkan diri disini ya benar sekali aku sering menakut-menakut di warna disini kenapa dia memang hobiku disini ya gak bisa begitu nanti kalau orang-orang yang melihat kamu pada celaka gimana coba tidak apa biar mereka merasakan kenapa emang kamu merasakan apa kamu merasakan apa saya disakiti disakiti iya oleh siapa oleh warga sekitar oleh warga sekitar kenapa emangnya kamu disakiti kenapa saya tidak tahu niat mereka apa saya disakiti sekarang saya akan balas dendam kamu gak bisa begitu yang menyakiti siapa kamu balas dendamnya salah orang bisa yang lewat ini bukan warga sini aja banyak dari luar daerah lewat sini tapi saya dulu lewat sini saya warga sini dan saya disakiti saya tidak terima ya kamu disakitinya gimana dalam bentuk apa saya dulu dipaksa dipaksa apa untuk masuk ke hutan itu terus dan saya disitu dipaksa untuk dipaksa apa kamu diperkosa sama siapa itu sama warga sekitar masa iya warga sekitar tidak mungkin saya lagi lewat sini saya gak tahu apa-apa saya di stop dan saya disuruh turun katanya ibu saya ada disana ibu saya sedang koma disana saya kesana ternyata tidak ada ibu saya kamu yang salah kalau kamu berpikir warga yang berbuat seperti itu 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 perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab itu namanya begal gak mungkin warga memperlakukan kamu seperti itu sedangkan kamu tidak bersalah apa-apa jadi disini mungkin segerombolan orang itu memang begal yang memperkosa kamu terus kamu dibunuh gitu saya ditelanjangi dan saya gak tahu apa-apa kamu ditelanjangin tepatnya dimana nah sekarang gini saya mau ngomong nih kan kamu diperkosa oleh segerombolan orang misalkan ini saya yang berbuat itu kepada kamu lah kamu bales dendamnya itu ke orang lain belum lama ini ada yang meninggal juga disini karena jatuh ini kan jalannya juga rusak iya tapi kami ini udah salah orang yang memperkosa kamu siapa yang kamu bunuh siapa itu denger-denger yang ngebonseng itu bilang katanya ngeliat sosok perempuan cantik terus jatuh meninggal itu kan gara-gara kamu iya saya pergi disini dia lewat dan saya tetap dia jatuh dan langsung menindah di tempat ya kamu gak bisa begitu kamu berarti jahat kesepian gimana saya tidak punya teman disana saya ajak dia untuk kesana untuk bermain bersama saya jadi dia sekarang dengan saya dia tidak bisa pulang kamu kamu kalau seperti ini terus nanti akan ada yang ingin kamu kamu mau sampai kapan aku nakutin orang kamu gak akan ada puasnya aku ingin ingin apa banyak teman ingin banyak teman ya bukan disini bukan caranya bukan seperti itu aku ingin teman yang banyak disana orang temannya berapa dua perempuan apa laki-laki perempuan itu teman kamu gara-gara kamu juga dia seperti itu kamu bawa kesitu ya aku ajak main coba panggil sini coba gantian dia yang suruh masuk kamu keluar saya pengen nanya ke yang itu kenapa gak mau saya gak mau ngapain yang penting dia gak ngapain ke saya saya juga akan baik dia saya cuma pengen nyari informasi coba dia panggil ke sini ini siapa assalamualaikum ini siapa assalamualaikum salam tina ini teman teman dia menjawab salam saya dan dia menyebut namanya tina kamu kenapa disini saya korban jatuh disini korban jatuh disini gara-gara itu yang tadi ya terus kenapa kamu mau disini saya pengen pulang pengen pulang terus kenapa gak pulang kenapa gak bisa saya ditahan ditahan kamu mau gak saya bantu biar kamu bisa pulang terus teman-teman kamu banyak gak yang jadi korban seperti kamu banyak mereka betah mereka betah betah saya selalu disuruh-suruh disuruh-suruh untuk ngapain itu untuk takutin orang kamu jangan mau kalau gak mau saya diansem kamu diansem dia berarti jahat banget ke kamu ke kamu aja apa ke semuanya aku aku gak tau mereka selalu senang ketawa-ketawa tapi aku sedih mereka selalu senang-senang ketawa-ketawa tapi kamu sedih sendirian nah sekarang kan gini ini kan disini juga banyak yang lain gak cuma itu kenapa kamu gak minta tolong ke yang lain semuanya nakutin berarti disini semuanya jahat gak tahu berarti kamu pengen pulang ya nanti saya doakan ya mudah-mudahan kamu bisa pulang kesana terus kamu bisa gak apa namanya panggil teman-teman kamu untuk kesini gak berani ya yaudah sekarang kamu keluar nanti saya doakan setelah ini insyaallah atau mudah-mudahan nanti kamu bisa pulang kesana ya sekarang kamu keluar nanti biar itu tadi yang masuk lagi kamu ini jahat loh saya dulu baik baik banget tapi selalu diperlakukan jahat berarti kamu berpikir orang baik gak diperlakukan dengan baik oleh orang lain kebaikan saya selalu diremehkan kamu ini kan korban yang ngejahatin kamu ini kan gak tau kamu orang baik atau orang jahat pelaku ini kan gak memandang siapa kamu yang penting kamu mungkin dulunya sangat cantik jadi kamu jadi korban disini saya malah mengakui diri saya cantik tapi tidak seperti itu juga memperlakukan saya saya ini orang baik tapi selalu diperlakukan jahat oleh teman-teman saya ini sekarang gini aja ini saya minta tolong ke kamu agar kamu tidak menambahkan diri lagi disini kepada orang-orang tidak semuanya itu nanti saya bantu doakan kamu biar kamu tenang saya belum puas kalau nunggu puas itu gak akan ada puasnya nanti semakin lama kamu semakin senang kamu gangguin orang kalau kamu gak mau nanti akan saya paksa menurut ya sama saya insya Allah nanti kamu akan tenang disana saya belum puas mau sampai kapan nunggu puas saya ingin menyakiti warga sekitar agar mereka merasakan apa yang dulu saya rasakan ini coba kamu pikir ya kalau yang lewat warga sekitar ya kalau yang lewat nanti orang lain ya itu dirita mereka itu takdir mereka salah siapa luat sini nah udah kamu tadi bicara takdir mereka berarti kamu harusnya udah mikir itu mungkin dulu takdir kamu meninggalnya seperti itu jadi kamu harus terima dan kamu tidak boleh membalas dendam tapi saya tidak terima dulu saya di seperti itu kan ya nanti saya yang balas yang mending kamu nurut ya yang mending kamu nurut nanti saya yang balas mau gak kamu liatin apa teman-teman saya kenapa tidak mau saya pergi nanti teman-teman kamu saya yang urus yang mending kamu dulu karena disini dalangnya itu kamu kalau kamunya pergi mereka juga pasti akan pergi semua mereka juga gak akan ganggu orang-orang disini yang lewat kok itu kan atas suruhan kamu kamu nurut sama saya nanti kamu bahagia nih sekarang bayangin coba kamu kan masih punya keluarga yang masih hidup pastinya kalau mereka lewat di suatu tempat terus kecelakaan gara-gara jin gimana coba kamu gak mau kan itu terjadi ya makanya kamu juga harus jangan seperti itu itu perbuatan yang salah ya kamu mending nurut dengan saya nanti insya Allah bahagia nanti saya doakan ya udah kamu gak usah ngeliatin yang disana teman-teman kamu nanti teman-teman kamu itu urusan saya ya mau kemana ngapain kamu ngeliatin apa udah udah sekarang kamu keluar nanti saya bantu kamu ya mau gak kalau gak mau nanti saya paksa malah kamu nyesel ya mau gak kamu liatin apa disana teman-teman kamu gak mau kamu ninggalin mereka yaudah gini aja kalau kamu gak mau ninggalin mereka biar mereka yang ninggalin kamu saya bisa membuat mereka meninggalin kamu loh makanya disini saya ingin kamu duluan yang pergi nanti mereka akan nyusul nanti insya Allah kalian akan bersama lagi dengan mereka ya nanti kalian akan bersama lagi dengan mereka itu kamu akan bersama-sama lagi cuman di beda tempat ya mau yaudah sekarang kamu keluar nanti kami doakan ya Assalamualaikum gimana bel jadi yang sebenarnya gitu jadi aku dibawa sama dia tuh ke dimana dia tuh kejadian gitu terus yang kamu lihat itu apa jadi disitu aku disuruh merasakan jadi dia kamu capek gak berdiri dari tadi aku capek ya kalau capek boleh jangkok sini aja pinggir kamu disuruh merasakan jadi dia jadi 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 memang benar dia habis gak tahu sekolah atau habis pergi itu pulang jam 9 malam 9 malam terus dan disini itu dulunya tuh gak ada bukan jalan seperti ini ya lebih rusak lagi iya lebih rusak lagi dan mungkin dia kesusahan kesulitan untuk melewati jalan yang licin karena waktu itu habis hujan nah di sebelah sana itu ada segerumbuhan pemuda atau pemuda atau apa ya iya intinya segerumbuhan orang lah ya yang saya lihat itu ada 9 orang yang itu kayak salah satu jalan itu kayak pengen ngebantuin gitu tapi ngebantuin dengan niat yang buruk jadi bantuin bantuin gitu akhirnya dibantuin dan minta ke si lulanya ini untuk bantuin dia karena emang jalannya dicim banget dan pas udah dibantuin ternyata motornya itu malah di diumpetin sama mereka tahan sama mereka dan si lulanya itu disuruh kesana katanya iya ada ibunya disana lagi pingsan katanya gitu yaudah si lula tuh gak kayak gak berpikir panjang langgapin juga aku pingsan gitu kan udah lulanya ikut ke bawah pas di bawah ternyata di bawah itu memang udah banyak cowok di bawah bukan cuma yang di atas tapi di bawah ternyata banyak cowok itu udah minum-minum padahal yang di atas aja tadi 9 terus yang di bawah masih ada lagi ada itu kayaknya 5 orang oke berarti yang aja sekitar 13 apa 14 orang lah itu semuanya memperlakukan tidak berarti hanya sebagian hanya yang minum doang yang minum-minuman doang lah karena posisi tidak sadar jadi mabuk itulah terus kenapa itu yang sadar itu pada di maja ya ya karena mereka seneng ngeliat di perlukan seperti itu jadi cuek-cuek aja temannya pada berbuat seperti itu jaga di atas biar orang yang lewat itu gak curiga dan yang di bawah itu kayak mengontrol ya biar gak kenapa-napa gitu eh itu tadi jam 9 pagi apa malam 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 lah kamu ngeliat gak kenapa dia kok sepertinya sangat ingin banget balas dendam ya mungkin karena emang udah disakitin ya yang saya rasakan jadi dia itu kesakitan di bawah dia udah bilang teriak udah-udah tapi tetep dilakukan ya terus abis itu pas dia udah lemes banget itu bukannya ditolongi dikasih minum air atau apa itu dibiarkan berarti dia itu meninggal bukan dibunuh tetapi habis di ituin terus dia lemes meninggal sendirinya iya disana dan jasadnya ada disana dikubur disana dikubur sama orang itu tapi ini kan udah sore ya Bel mungkin kalau ini masih siang kita bisa kesana ya ngecek kuburannya kira-kira Belnya besok ada waktu gak kalau kita cek kuburannya kesana boleh tapi yang jelas udah rata ya udah rata dengan tanah biasa udah dan itu bener-bener gak ada satu warga pun yang curiga ya mungkin gak ada bukti gak ada apa-apa sih nah itu orang jauh apa orang sini aja kalau orang sini kan pastinya harus bertanya-tanya dong jasadnya dimana si Lula kayaknya bukan cuma kayak melintas doang berarti ya bukan orang sini ya iya kalau orang sini pasti kan orang udah geger nih nyariin si Lula kemana meninggal kalau gak ada jasadnya jadi Lula udah bilang ke aku ya karena kita sempat pas temennya Lula masuk aku sempat ngobrol dulu sama Lula katanya Lula itu pengen ngebeliin tas buat ibunya pengen ngebeliin tas buat ibunya katanya ibunya itu pengen banget tas tapi kayak gak punya uang dan Lula itu pengen ngebeliin tapi ternyata takdir berkata lain iya gitu iya kasihan juga sebenarnya cuma si Lulanya mungkin ya kayak sakit hati juga kali ya tapi ngomong-ngomong ibunya sekarang masih hidup gak masih sih sepertinya masih berarti waktu itu juga masih muda banget ya iya dia kalau saya lihat dia umur 14 tahun 14 tahun dia cantik banget 14 tahun itu kalau sekolah kira-kira kelas berapa kelas 9 9 itu kelas 3 ya tidak sampai apa namanya kira-kira udah puluhan tahun itu si Lula meninggal sekitar 15 tahun 15 tahun 15 tahun ya kalau 15 tahun berarti masuk akal karena ini asfal ini kan belum sampai 15 tahun ini udah rusak lagi karena tanahnya yang bergerak terus jadi cepat rusak oke jadi seperti itu ya teman-teman tadi adalah Lula ya Lula korban kebejaan orang-orang yang tidak bertahung jawab tapi sebenarnya keluarganya nyari gak sih keluarganya nyari nyari dan kayak sampai kayak lapropolisi tapi gak ada yang gak ada yang apa namanya ini gak gak bisa nemuin lah ya ya mungkin dikira gak meninggal di sini sih jadi gak sampai ke sini terus mungkin pada saat itu juga gak ada yang melihat kalau si Lula itu lewat sini terus gak ada juga yang melihat ketika ada kejadian seperti ini jadi gak ada yang curiga di sini ada terjadi seperti itu dulu sekarang wujudnya seperti apa kalau digambarkan Bela ngeliat kalau sekarang yang saya lihat sih rambutnya segini dia segini terus tuh kayak hidungnya tuh keluar darah kayak gitu terus baunya itu gak enak celana masih pakai enggak dia ke posisi selanjang semuanya iya terus dia menampakkan dirinya di sini itu dia kayak awal gitu pas orang lain tuh cantik benar abis itu kalau udah dilihatin langsung dia kayak berupa jadi oh iya kegara gitu ya misalkan kayak menyebabkan kecelakaannya mungkin cara dilihatin terus begini iya kan awalnya lihatnya cantik terus kok tiba-tiba langsung berubah jadi cerem ya itu yang menyebabkan orang celaka sebenarnya sih setan itu kayaknya gak ada yang bisa membunuh orang lah yang ada atau tidak saya kurang paham ya tapi kalau menurut saya sendiri sih gak ada lah setan bunuh orang tetapi disini yang terjadi itu sebenarnya orang itu kaget melihat setan itu terus lalu dia jatuh jadi dia meninggal jadi setan itu penyebabnya bukan setannya yang membunuh mungkin seperti itu tapi mungkin pendapat bela beda gak tahu mungkin kalau saya ya kayak gitu ya karena lula itu memang cantik gitu cantiknya itu gimana ya dia kayak hidungnya udah mancung terus bulu matanya itu kayak melentik gitu punya pipot jadi kalau ada orang lewat itu disenyumin gitu senyum gitu ya orang mana tahu itu setan iya ya tapi harusnya kalau orang yang normal itu kan harus berpikir juga ya lewat jalan sepi kalau ada wanita cantik kan itu ngemasuk akal jadi ini mungkin buat teman-teman yang nonton video ini apabila teman-teman melihat orang di tengah jalan atau di pinggir jalan yang sepi yang menurut teman-teman itu tidak mungkin ini ada orang yang lewat disini itu yang penting kalian anggap saja itu bukan orang tinggalin dan jangan jangan dilihatin terus tapi kalau teman-teman yakin kalau itu manusia ya samperin aja gak usah takut kalau itu manusia tolongin tapi kalau itu setan tinggalin aja insya Allah gak akan terjadi apa-apa tadi Lula udah bilang katanya apa namanya kayaknya si Lula selalu di jahat ya ya mungkin kalau pesan buat teman-teman mau sejahat apapun mereka ke kita kita jangan pernah jahat ke mereka jadi kita tetap yaudahlah baik aja ngapain ikut jahat gitu ya intinya kita sabar aja ya mau di bully atau mau diapain biarin aja sabar aja semakin kita merespon mereka semakin suka untuk menyergilekan kita jadi kayak yaudah orang lain mau ngomong apa terserah yang penting itu bukan kenyataannya kita gitu orang lain hanya melihat kita dari luar tapi gini soalnya kan misalkan nih mohon maaf misalkan Bella pernah mabok terus orang-orang pada tau nanti orang-orang itu manggilin Bella itu cewek pemabok Bella itu cewek pemabok itu tapi kan kenyataan lah itu yang biasanya orang-orang itu pada gak terima tapi itu nyata kalau menurut saya sih yaudah kan aku yang ngelakuin gak rugi juga di lu gitu iya sih tapi kan gak semua orang bisa seperti kita ini ya intinya sabar aja karena bukan sabar namanya kalau ada patasannya sabar itu gak ada patasannya ya teman-teman kalau udah kehilangan sabar berarti ya udah gak sabar lagi yaudah ini untuk kedepannya gimana Bella kira-kira masih bisa gak mengisi channel saya insya Allah bisa kira-kira kalau sendirian berani gak berani ya mungkin Bella berani sama sosok-sosok tetapi Bella apakah berani kalau ngeliat ular ngeliat binatang kalau mungkin itu bisa dihindari ya iya bisa dihindari tapi kalau sama halnya mungkin kalau Bella ngeliat setan gak takut Bella ngeliat ular takut lah ketika Bella diam tiba-tiba ada ular Bella otomatis kaget lah Bella nanti tiba-tiba digigit itu kan gak tau ini cuma mengantisipasi aja berarti Bella kalau mau ekspor malam itu ya pakai sepatu tapi kalau tempatnya kok kira-kira aman gak ada ular pakai sendal juga gak apa-apa mungkin untuk awal-awalan ya kita gak usah ke hutan dulu lah kita ke tempat-tempat seperti ini aja kita cari-cari informasi ke warga dimana jalan-jalan yang sekiranya angker atau apa nanti kita kunjungin nanti mungkin awal-awal saya ikut dulu nanti kalau udah kebiasaan nanti saya lepas kamu sendirian atau kamu mau bawa temen ya silahkan yang penting saya udah gak urusan ya saya ingin kasih kamu kegiatan seperti saya ini karena kamu juga punya kelebihan jadi gak ada salahnya kelebihan kamu ditunjukkan di youtube mungkin untuk depannya saya bawa temennya karena kalau saya ngomong dengan sosok gitu itu susah ya kalau misalkan gak ada perampara gitu ya susahnya kalau kamu yang kemasukan nanti gak ada yang nanyain ya ya itu susahnya ya mungkin kalau sendirian jangan berani-beraninya kamu memasukkan sosok ke tubuh kamu ya ya mungkin saya meminta buat nampak kini gitu aja lah ya paling kamu minta dia nampak nanti kamu berkomunikasi langsung saja cuman kan biasanya kalau berkomunikasi langsung dia gak ada suaranya nih kamu hanya bisa berbicara sendiri kayak orang gila nanti yaudah ini tadi kan saya udah berjanji kepada si Lula dan siapa tadi satunya ya dan juga ke teman-temannya itu yang disana kita akan mendoakan mereka ya agar mereka bisa pulang lah dan mereka bisa tenang ya nanti kita doain bersama ya disini nanti juga kalau setiap sholat bilang gak ada salahnya mendoakan mereka ini jadi mungkin ditutup bisa bel ya coba oke teman-teman mungkin segitu ya informasi dari kita kebenarannya seperti itu ternyata yaudah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh